Pimpinan sementara DPD Republik Indonesia telah menetapkan Sultan Najamudin dan tiga lainnya sebagai Ketua DPD Republik Indonesia periode 2024-2029. Sultan terpilih melalui voting oleh para anggota DPD Republik Indonesia. Meski berjalan alot dan nyaris baku hantam, pemilihan pimpinan DPD pun berjalan kondusif dan mengeluarkan Sultan Najamudin sebagai Ketua DPD Republik Indonesia dengan memperoleh sebanyak 95 suara. Berdasarkan kesepakatan Sidang Paripurna Majelis DPD RI, Paket Sultan Najamudin resmi menjadi Ketua DPD Republik Indonesia dengan ketiga lainnya, yakni Ratu Hemas, Yori Srawayai, dan Tamsil Lindrum yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2024-2029. Adapun Sidang Paripurna berlangsung alot hingga pukul 3 dini hari dan diwarnai dengan perdebatan antara calon ketua. Sultan Najamudin dan Lanyalan Mataliti hingga nyaris baku hantam. Cekcuk terjadi ketika membahas soal mekanisme pengisian formulir ambang batas pencalonan yang mengharuskan calon ketua dan wakil ketua mendapatkan 25 persen suara di 38 provinsi. Usai terpilih, Ketua DPD RI Sultan Najamudin mengungkapkan pihaknya berupaya untuk membentuk DPD yang kolaboratif dan inklusif. Ia berharap DPD di bawah kepemimpinannya dapat berkontribusi untuk pemerintahan Prabowo mendatang. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya menjelan atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh apa namanya negara. Nah, ya jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan. Sebagai informasi, sidang paripurna DPD RI dihadiri oleh 152 anggota DPD terpilih. Dan penetapan Sultan Najamudin sebagai ketua DPD dipilih melalui voting dengan perolehan 95 suara, mengalahkan saingannya Lanyala Mataliti yang memperoleh 56 suara. Selamat menikmati.